Ya kalau kita lihat life cycle, ya orang baru lulus biasanya dia happy-happy, ya kan? Nah after itu dia beli mobil, kemudian dia beli rumah, after dia beli rumah ya dia investasi. Kerja para employee kalau dia sudah melunasin KPR pertamanya, tentu dia punya kelebihan dana bisa untuk mencoba menambah kekayaannya dengan melakukan investasi properti. Kalau sekarang bank nggak berani kan semua pebisnis sekarang bikin produk beli sekarang bayar kemudian kan? Apa pay later gitu? Yes. Itu kan sama, itu kan sebelon kan? Karena perbankan nggak bisa nangkep itu. Hai Sobat Roma21, back again to YouTube channel Roma21 with me, Nara. Dan kali ini kita akan bahas seputaran KPR dan yang lain-lainnya tentunya dengan Brodeye. Brodeye Pak Tabat. Sehat-sehat. Salam properti. Apa topiknya Nara ini? Tampung kita tanya apa ya? Kita bahas apa ya? Kalau kayak gini seneng banget, karena aku akan deliver pertanyaan-pertanyaan dari para komentator kita. Dari subscriber kita. Dari subscriber kita. Apa yang banyak ditanyain tuh? Nah ini ternyata sekarang sudah mulai me-lag investasi, sudah me-lag dengan properti ya. Oh oke. Jadi pertanyaannya, kalau sudah... Mau bicara properti sebaiknya liat investasi. Yes, gitu kan. Jadi sudah pada me-lag, jadi mau nanya nih Bro, Kalau udah punya KPR, terus sekarang mau beli lagi nih, mau beli lagi tapi dalam rangka investasi. Untuk mungkin nanti sebaiknya mau beli properti ini, untuk investasi ini, sebaiknya dengan cara apa dong Bro? Kan kita tahu tadi ya ada beberapa cara nih, KPR atau program yang ditawarin developer gimana tuh Bro? Iya. Jadi kalau kita kan banyak bicara first buyer. Iya. Ya first buyer itu biasanya 5 tahun kerja dia beli rumah. Ya dia kan saving dulu untuk DP, kemudian beli rumah, dan kemudian perjalanan waktu dia lunasi kan. Nah lunasi kadang-kadang dia mau investasi. Nah sebenarnya kan kalau mau beli properti itu kan bisa pakai KPR, bisa pakai cash, yang kita bahas bisa cash tahap. Tapi untuk para pekerja, para employee, kalau dia sudah melunasin KPR pertamanya, tentu dia punya kelebihan dana bisa untuk mencoba menambah kekayaannya dengan melakukan investasi properti. Jadi pilihannya ya pasti dia akan mengajukan KPR lagi. Tapi sebaiknya membeli rumah keduanya itu setelah KPR pertamanya itu selesai gitu loh. Selesai. Kalau selesai ini yang tadi Bro bilang dilunasi gitu ya. Kan sekarang kalau KPR pelunasan ada penalti Bro? Apa nggak hitung-hitungannya nggak cuan itu? Apa masih cuan Bro? Kan penalti kan ya? Kalau ada pelunasan dipercepat gitu ya Bro? Iya, nah ini maksudnya gini, kan dia KPR pertama kemudian sudah selesai beli rumah properti kedua kan. Nah diajukannya KPR. Nah tadi pertanyaanmu, kalau untuk investasi, beli rumah kedua itu untuk investasi kan tujuannya kan properti itu kalau kita beli 5 tahun lah. 3-5 tahun tuh pik-pik kenaikannya. Jadi bisa dilepas lagi. Ya bisa dilepas lagi ya. Kalau untuk dimiliki kan dia tahan terus kan. Ya kan. Harganya akan naik di satu titik, dia akan kenaikannya mungkin mendekati angka inflasi lah. Tapi kalau dia beli baru dan di satu kawasan yang lagi dibangun, dia kenaikannya jauh, jauh lebih tinggi dari interest bank maupun inflasi ya. Jadi automatically kalau beli apa namanya properti kedua itu tetap KPR. Tetap KPR. Tapi yang diberikan kolateralnya atau rumahnya jangan rumah yang baru dibeli. Jadi dengan? Kasih rumah yang sudah dimiliki tadi. Oh sudah dimiliki. Ya jadi narah kan udah punya rumah ini udah lunas. Dia kan mau beli rumah lagi. Oh bisa ya? Nah ya kan. Yang dikasihkan ke bank adalah rumah yang sudah dimiliki. Jangan rumah yang mau dibeli. Karena rumah yang akan dibeli ini kan tujuannya untuk investasi. Kan akan dijual kembali. Ya benar. Jadi jangan dengar. Ya kalau yang baru nanti pakai KPR dan itu dijadikan jaminan. Kan kalau KPR dilunasi kan. Ya itu tadi. Kena penalti. Dan banknya gak suka kan kalau dilunasi kan. Iya ya. Nah jadi tetap namanya itu refinancing. Ada beberapa bank yang menyebut multiguna. Tapi kalau bahasa kerennya sebenarnya itu mortgage ya. Ya kredit yang berbasis properti gitu. Refinancing. Refinancing. Istilah baru nih Sobat Roma 21. Dengan refinancing. Refinancing atau multiguna. Ya kan. Menjaminkan dengan agunan yang sudah dimiliki gitu ya bro ya. Sudah dimiliki gitu loh. Tapi bukannya sekarang. Apa? Lebih mahal ya ratenya. Aku sih dengar-dengar harusnya dengan beli atau kita jamin kembali. Itu ratenya beda ya bro. Bunganya lebih mahal ya. Lebih mahal loh. Refinancing waduh bro gimana sih nih. Untuk investasi. Iya padahal untuk investasi. Tapi bukannya. Iya 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 iya. Jadi ada 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 saya selalu mengatakan perbankan tuh kadang agak aneh membedakan. KPR dengan refinancing dengan takeover itu bunganya berbeda. Iya beda-beda. Dia menganggap resikonya berbeda. Iya. Padahal resikonya kalau saya ngasih kredit ke mortgage ke Nara. Kan resikonya kan saya lihat debiturnya kan. Bukan. Ini pegawai BUMN atau pegawai perusahaan TBK. Perol gitu. Nah ini harusnya resikonya sama. Sama ya. Makanya saya selalu menggagas harusnya kita punya suku bunganya satu untuk mortgage gitu loh. Jadi mau mortgage-nya itu mau dipakai untuk beli rumah, mau untuk takeover, mau untuk refinancing, atau untuk kebutuhan yang lain, ya harusnya untuk nasabah yang sama kan bunganya sama. Betul nggak? Yang penting berdasarkan memang properti gitu ya. Iya jadi misalkan gini saya kasih ilustrasi gitu. Nara datang ke saya nih. Ah bunga muskian. Oke. Terus besoknya datang lagi. Pak saya nggak jadi minta KPR. Jadinya. Saya mau minta takeover aja. Oh bunganya beda lagi. Udah pusing duluan sama bunga. Dua hari lagi datang lagi. Pak saya nggak jadi takeover. Saya mau minta refinancing aja. Bunganya beda lagi. Gimana bisa satu orang yang sama. Iya. Minta kredit konsumtif dengan basis properti. Bunganya beda-beda. Nah. Iya kan. Karena bank itu kadang melihat basisnya. Basisnya itu di portfolio dia. Refinancing katakanlah NPN-nya lebih tinggi dari Pak APR. Tapi kalau si customer ini. Minta kredit untuk beli rumah. Memberikan kolateral rumah existingnya. Harusnya kan nggak ada problem dong. Karena memang tujuannya investasi gitu loh. Ya kalau kita lihat life cycle. Ya orang baru lulus. Biasanya dia happy-happy. Iya kan. Nah after itu dia beli mobil. Kemudian dia beli rumah. After dia beli rumah ya dia investasi. Melek investasi. Life cycle-nya begitu ya. Iya. Nah saya pernah menchallenge. Kenapa risikonya lebih tinggi. Saya bilang sehingga harus diberi bunga yang lebih tinggi. Kalau narah ini misalkan pegawai satu perusahaan besar. Ya kan. Umur 25 minta KPR. Umur 35. KPR-nya dilunasi. Atau 40. Terus minta lagi kredit. Refinancing dengan properti yang ada. Untuk membeli rumah. Nah silahkan bang mensyaratkan bukti pembelian rumahnya. Kenapa harus dianggap risikonya lebih tinggi. Kenapa harus dianggap bunganya lebih tinggi. Itu kan konstruksi berpikir yang gak pas menurut saya. Iya kan. Kalau dia sudah kerjanya lebih lama. Sudah punya aset yang sudah dilunasi. Gajinya sudah lebih tinggi. Ya risikonya kan harusnya lebih kecil kan. Ya. Harusnya lebih murah. Tapi saya mengandalkan itu harusnya bunganya samain aja dengan KPR. Saya pernah ada satu bank yang datang ke saya. Saya terkejut gitu loh. Dia bikin produk murkit. Bunganya sama. Mau untuk beli rumah. Mau refinancing. Mau take over. Bunganya sama. Bahkan untuk yang lain pun bunganya sama. Karena kan sebenarnya bunga itu based on profile dari customer-nya. Bukan barang yang dibiayai. Nah ini yang nanti ke depan. Itu kalau bisa konstruksinya bisa parademnya dirubah. Itu mungkin credit mortgage-nya perbankan akan lebih kencang lagi. Menurut saya kalau seorang yang employee sudah berumur 40-45. Berinvestasi properti. Ya normal aja. Gak ada resikonya. Gak makan naik gitu loh. Karena propertinya udah jadi dua gitu loh. Udah jadi dua. Bener gak? Propertinya dua. Ya kan. Maka di keempat hari kita bicara mengenai Omnibus land ya. Omnibus land itu. Saya pernah di satu podcast kita mengatakan. Bank itu harusnya kayak narah ini. Kita udah tahu nih profilingnya. Gue kasih limit deh. Sekian. Ya kan. Misalkan dua miliar. Ya silahkan. Mau digunakan untuk apa aja. Harusnya bunganya sama. Risikonya kan ke orang. Ke profile. Ya after dia limitnya turun di topping lagi harusnya gak apa-apa. Ya kan. Ya kan. Pasti dalam perjalanan income-nya juga naik gitu loh. Orang kalau mau beli properti itu kan ada life cycle-nya kan. Ya kan. Kalau dulu. Kalau saya dulu selalu bicara. Kalau dia belum bisa beli mobil, beli rumah. Kalau untuk rekreasi atau untuk happy-happy itu kita kasih KTA. Oke. Karena dia gak punya aset kan gitu loh. Kalau sekarang bank gak berani kan semua pebisnis sekarang bikin produk beli sekarang bayar kemudian kan. Apa pay later gitu. Pay later gitu. Itu kan sama. Itu kan sebelumnya. Karena perbankan gak bisa nangkep itu gitu loh. Harusnya dia main kecil-kecil lah. After dia sudah 3-4 tahun ya pasti dia butuh kendaraan. Tapi mungkin kalau di kota besar kalaupun gak pakai kendaraan. Karena mungkin apa namanya transportasi umumnya itu satu-satunya bagus dia bisa beli properti. Setelah beli properti selesai ya dia investasi ingin mengembangkan kekayaannya gitu loh. Nah setelah umur 40 tahun ke atas dia perlu KTA lagi. Untuk? Karena kan dia apa namanya untuk kecil-kecil kalau kasih asetnya kan terlalu besar ya. Iya kan jadi kalau Nara sudah umur 40-45 apa yang Nara rasakan? Oh saya belum berumur disitu jadi saya gak tau ya. Iya nanti kalau udah umur 40 ke atas sudah gak merasa seger lagi gak merasa cantik lagi. Berarti akan lari ke klinik-klinik kecantikan. Nah itu bisa dipiayai dengan kredit tanpa agunan daripada pay letter. Atau mau bikin menikahkan anaknya atau membantu lipuran dan sebagainya. Itu kalau jumlah-jumlah kecil itu di offer dengan KTA. Tapi kan berbankan kan ilmunya pokoknya kasih KTA asal payroll. Nah itu sih anak TK juga tau pasti aman lah gitu loh. Nah ini belum berani keberanian kesitu. Tapi kita pernah ada kredit pendidikan aja juga. Di Indonesia gak jalan. Sebenarnya kan bisa kasih kredit KTA untuk pendidikan tapi yang kita kasih loan orang tuanya. Itu kan bisa juga. Wah benar ini gak cuma properti ya. Jadi ada mortgage, ada refinancing untuk investasi juga. Itu namanya juga mortgage. Jadi pertanyaannya tadi kalau mau beli rumah untuk investasi, gak ada salahnya dengan KPR. Tapi kita expect ratenya sama nih bro. Ratenya sama supaya menarik. Ya nama investasi kan kosnya rendah. Ya. Cuannya gede kan. Cuannya harus gede. Nah itu yang kita harapin kali ya. Kasih aset yang sudah gak terbentangin hutan. Supaya kan lucu kan. Perbankan itu kalau ngasih KPR, mau dilunasin gak suka. Iya dong. Karena penaltinya aku denger ada yang 5%, ada yang 8%. Pasti gede banget. Pada sebenarnya penalti itu sebenarnya bukan seperti itu. Aku gak tahu kenapa bisa bergeser. Penalti itu dikenakan pada saat periode fix gitu loh. Oke. After plotting. Kalau mau dilunasin ya gak apa-apa. Gak perlu penalti. Kenapa mesti dipenalti? Karena sebenarnya. Kalau pada saat periode fix, perbankan itu kan udah memelingkan KPR-nya dengan sumber dana yang fix juga. Oh oke. Nah kalau dia dilunasi, dia juga harus lunasi ke misalkan dia pinjam, itu kan ada penalti. Karena melunasi sebelum biaya penyediaan dana lah istilahnya. Tapi kalau udah after floating, Setelah masa fix ya. Kan bunganya udah bunga normal. Kenapa mesti dikansi penalti? Itu saya gak paham itu sampai sekarang. Wah saya apa lagi gak paham. Jadi harusnya yang sudah melewati masa fix atau floating gitu ya. Gak mana penalti itu kalau masa fix dilunasi, Itu dikenain penalti. Karena dia dapet bunga fix. Fix itu artinya, Artinya market bunganya bergejola, Bunga kita tetap. Nah itu kan ada kosnya. Tapi kalau udah floating, Tapi karena gak ngerti. Kadangnya perbankannya berpikir, Waktu fix kan saya rugi. Sehingga kalau dilunasi ya. Saya bilang gimana caranya. Kalau berpikir seperti itu, Selama masa fix kalau dia macet kan Kamu lebih rugi lagi gitu loh. Iya. Jadi dia seolah-olah merasakan bahwa Gue kerjain dulu, Ambil untung belakangan. Tapi kan siapa yang bisa jaminah sampai itu bagus terus. Mana tahu. Satu. Dia gak bisa saya terima Memutuskan pricing dengan kondisi rugi itu Gak bisa gitu loh. Gak profesional gitu loh. Tapi kalau promosi oke lah. Nah itu mungkin yang gak tahu. Harusnya menurut saya ya. Penalti kredit itu Selama pada saat Trader fix. After floating, Ya udah dia kan udah fix ya. Kita udah Funding pricingnya sudah dapet. Parjinya udah dapet. Udah di floating ya udah. Ini sangat menyayap sekali ya. Jadi Sobat Roma 21 Dapat fix and trick juga. Jangan lupa melihat Ketentuan penaltinya setelah masa fix atau enggak gitu ya bro ya. Harusnya. Tempoh hari kan kita bahas juga bank floatingnya tinggi banget. Ya bener. Itu juga mesti kita kritisi. Gak bisa. Karena banknya dalilnya kan. Danai. Udah disetujui. Di perjanjian kredit ya. Dan disetujui. Bukan berarti floatingnya bisa seenaknya sendiri. Kan gitu kan. Ini kayaknya kita harus bahas ulang nih. Sobat Roma 21 pasti sangat penasaran. Oke. Back to laptop lagi. Bro Deye bahwa tadi ya. Gak ada salahnya. Untuk pembelian properti. Untuk investasi. Itu dengan KPR juga. Yang kita harapin tentunya ratenya juga sama. Mau buat beli. Mau buat take over. Atau refinancing. Kok ya dilihat profilnya gitu ya bro ya. Iya. Sangat tercerahkan sekali. Apalagi kalau udah nasabahnya. Nasabahnya dia sendiri. Nasabahnya lagi ya. Masa kejam banget sih. Jangan kejam-kejam lah dunia ini. Jadi Sobat Roma 21 nantikan bahasan-bahasan kita yang tentunya tidak kejam-kejam. Untuk Sobat Roma 21 tentunya bersama saya Nara dan juga Bro Deye. Gitu ya Bro Deye ya. Jangan lupa untuk tetap komen, like, subscribe, dan nyalahkan notifikasinya. Thank you banget ya Bro Deye. Salam properti. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.